Sampian itu memiliki satu asumsi kalau Habib itu cucunya Rasulullah, itu yang salah. Bahwa sudah dibuktikan secara ilmiah dan secara genetika oleh pakar-pakar genetik ilmiah zaman sekarang, bahwa Habib itu sudah bukan cucunya Rasulullah dan tidak bisa dinisbatkan kepada kanjeng Nabi. Rasulullah dengan Ba'al itu, genetika itu beda. Itu semua genetikanya bukan genetika Arab, tapi genetika Yahudi Kaukasus. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, gennya ke arah situ. Makanya kalau seumpama Mbah Najwa Syihab ketika itu di tes DNA, ternyata unsur Arabnya sangat sedikit. Cuma 3,4 prosen. Anda jangan aneh. Apa sebab? Karena Ba'alwi ini Arabnya hanya dari pihak ibu. Dari bapaknya itu adalah bukan Arab, tetapi secara genetika mereka adalah dicondong ke Eropa. Ini Anda senang apa tidak senang? Anda sebagai muhibbin atau bukan muhibbin? Kalau Anda bertabrakan dengan ilmu, Anda pasti rungkat. Anda pasti akan kecewa karena Anda akan berhadapan dengan kubatul ilmi. Kekuatan ilmu, kata Imam Ghazali, tidak bisa dikalahkan. Apa sebab? Sebab yang namanya ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bakal menang. Ini kekuatan ilmu. Maka dari itu, genetiknya seperti itu, saudara-saudara. Lalu Ba'alwi ini karena Anda mengatakan yang namanya Ba'alwi ini, cucunya Rasulullah, itu yang repot. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda masih mengelaknya, Anda akan berhadapan dengan fakta sejarah. Dan sebuah kebodohan kalau Anda itu menolak fakta sejarah. Fakta sejarahnya seperti itu. Anda mau menghapus? Tidak bisa. Karena itu adalah data dan fakta sejarah. Sesuatu yang sifatnya realistik. Saudara-saudara sekalian ini, bangsa Indonesia mulai cerdas harus sama sekarang. Anda jangan takut kalau seumpama habibnya Anda, gurunya Anda sebagai habib. Ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihinah. Oh, tidak seperti itu. Anda salah persepsi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya dengan ras. Ente mau ras Yahudi, silakan. Ente mau ras Arab, silakan. Ente mau ras Sunda, silakan. Ras Jawa, silakan. Ras Melayu, sama saja. Kata Rasulullah, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Yahudi. Yahudi di atas Arab. Jawa di atas Sunda, Sunda di atas Jawa. Melayu di atas Jawa. Jawa di atas Melayu. Tidak ada. Ini konsep agama Islam kecuali dengan ketakwaan. Jadi Islam tidak pernah membicarakan, membeda-bedakan ras. Jadi kalau ente rasnya Yahudi, tidak usah khawatir. Kalau ente orang alim, kalau ente pintar sebagai ulama, ente ketakwaan yang dimunculkan. Insya Allah, orang Indonesia akan semakin hormat kepada ente. Ini karena apa framingnya gurunya ente ini kadang-kadang salah. Tuh, Gai-Gai NU untuk membahas Habaib berarti benci kepada Habaib. Yang namanya NU bukan MPI. NU tidak pernah diajari untuk membenci. Laskar dibentuk bukan untuk membenci. Untuk apa? Meluruskan sejarah. Menempatkan Habaib pada tempatnya. Betul-betul? Kalau Habaib itu secara genetika, itu adalah bukan cucunya Rasulullah tidak disebut orang Arab. Kemudian juga secara fakta sejarah juga seperti itu. Lalu mau apalagi ini namanya kuwatul ilmi. Walatakumalaisalakabihi ilmi. Anda jangan suka berpegang tegur terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Rungkat nanti Anda akan dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian. Ini adalah Allah cara wa'allam al-insana ma'alam ya'lam. Allah mengajari masyarakat lampu terhadap sesuatu yang Anda belum tahu jadi tahu. Saudara-saudara sekalian. Itu rahasia Allah. Ini gerakan Allah. Makanya orang-orang yang bergerak di dalam masalah yang bermasalah dengan kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh oklum-oklum ba'alli. Baik terhadap rakyat Indonesia atau terhadap bangsa dan negara Indonesia. Itu adalah orang-orang yang dikendaki oleh Allah untuk bergerak untuk meluruskan sejarah dan memberikan petunjuk pencerahan kepada rakyat Indonesia. Ini kasih sayang Allah untuk kalian semua. Betul-betul? Betul-betul? Ini kasih sayang untuk Allah. Saudara-saudara sekalian. Makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak ba'alli adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan ba'alli. Itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada Habaib. Ketika di Palembang, saudara-saudara sudah masuk daripada kaum ba'alli. Tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intang. Itu masih keturunan daripada Raden Simba. Raden Simba ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati dari, yaitu dari apa? Yaitu adalah dari Bahratu Darapudi. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti. Tapi di dalam sejarah sudah masuk bahwa Raden Intang ini ketika Belanda mendatangkan Ba'alli. Kemudian Ba'alli di Lampung mentang-mentang, petang-petang, peteng, ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata Raden Intang? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata Punggawah Langkung? Kata Raden Intang, kalau M.T. betul-betul cucunya Rasulullah berah, itu kulitnya M.T. Kulitnya M.T. darahnya putih apa? Selagi masih masih merah, M.T. jangan suka seperti itu. Maka semua Habaib dan Ba'alli ketaturan. Maka dari dulu, yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'alli bisa masuk ada di Lampung. Karena Lampung istilah Punggawah-Punggawah dari Allah SWT. Betul-betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumasra harus dimulai dari Lampung. Sudara-sudara sekalian, ketika bendera HTI dibakar oleh banser, apa framingnya orang HTI? Apa kata para Habaib? Apa kata kaum-kaum Ba'alli? Mengatakan...